Luka nabainan al-habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Setelah kita memasuki, setelah kita ngasih kitab al-barzandi Masih ada waktu sedikit Yaitu kisah-kisah Cerita-cerita dongeng-dongengnya para Nabi dongeng-dongengnya para Wali atau dongeng-dongengnya kaum sholihin Semoga menambah Wawasan kita Menambah mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah Mahabbah kita kepada para kaum sholihin Allahumma, amin Bismillahirrahmanirrahim Kemarin diceritakan Waktu Israq Mi'raj Nabi Muhammad s.a.w Itu ceritanya sangat panjang sekali Israq itu perjalanan Mi'raj itu naik atau dinaikkan Kejadian ini satu tahun sebelum hijrahnya Rasulullah s.a.w Yang perlu dijelaskan Kenapa di langit pertama Kok ditemukan Rasulullah s.a.w Yang berhubungan dengan Nabi Adam s.a.w Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Bertemu dengan Nabi Adam Itu posisi di langit yang paling Pendek sendiri Langit pertama sendiri Karena apa? Satu Nabi Adam itu adalah Abul Basar Jadi bapak semua manusia Jadi kita ini semuanya ini bisa wujud Lahir ini Berkahnya Nabi Adam Bismillahirrahmanirrahim Jadi umat Nabi Adam Umat Nabi Adam disebut Bani Adam Maka Rasulullah kalau ceramah Itu Allah s.w Kalau memberi nasihat Kepada manusia Yang disampaikan oleh Rasul-Rusul Allah s.w Sering Allah mengatakan Ya Bani Adam Orang sungguh terlalu Tura disebut Bani Adam Disebut oleh Allah Ya Bani Israel Ya Bani Israel Adhkuru Ni'mati allati an'amtu alaikum Wa an'ni faddaltukum ala ala alamin Kita sungguh terlalu disebut Bani Israel Bismillahirrahmanirrahim Pertama Nabi Adam itu Abul Basar Bila kanjeng Nabi Senajan susahe Koyong ngopok Uwang ni ku hukume uwang Senajan susah Senajan lue Senajan ngelae pol Nes ketemu bapake Atau ketemu mae Mesti urusannya beres Ucing ni ku leh Kelaparan ngeong ngeong Barang ketemu Barang ketemu bae cep meneng Bayi ya semunoko Cerit-cerit nangis kira-kira Loro ya nangis Untuk kalo jenggeng ya nangis Coko semut ya nangis Lue ya nangis Angger ketemu mae ketemu Bapake cep mandek Loro kanjeng Nabi Zaman semuno disebut Amul Khuzun Begitu ketemu Nabi Adam Semua Kesusahannya Hilang Bismillahirrahmanirrahim Dan hebatnya lagi Bismillahirrahmanirrahim Ketemunya Alasuroti khilkotihi Minalbayani Walhasani Wannadoroti Berarti ketemu Ketemu secara langsung Ketok Sumrat Koyo nopo Baguse Nabi Adam Koyo nopo Nopo Duhure Nabi Adam Waqadjallalahul Waqaru Wa'alah Ternyata Nabi Adam Niku Duhure Atawa Dawa Niku Siti Nadhiraan Suidak Zira Sampai Kaben nanti Hitung Dwe-dwe Nabi Adam Niku Suidak Zira Yang Mungkos Zira Niki Kesepakatannya Ulama Niku Sekitar Petang puluh Senti Empat puluh Sain Sak gocor Satu dirok Ini Empat puluh Senti Jadi Nek Petang puluh Peng suidak Sini Rok Nampuluh Kali empat Enam Kali empat Berapa Delapan Belas Delapan Belas Delapan Belas Dibagi Tiga Ini berapa Dibagi Dibagi Dua 16 Dibagi Dua Bolu Berarti Tingginya Delapan Meter Waarduhu Sab'atu Adru'in Om Bone Gegerin Tujuh Diro Jadi Pitu Peng Papat Pitu Peng Petang Puluh Senti Dibagi Bayang Dibagi 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 Bismillah Irrohman Irrohim Uripe Wa'asa Alfa Sanatin Uripe Nabi Adam Niku Umure Sewu Tahun Contoh Singmastani Urah Genep Sewu Tapi Sangang Ngatus Widak Ya Kadek Sidik Rapopo Dan Nabi Adam Ini Manusia Yang Paling Bersejarah Karena Apa Yang Ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Bertemu Dengan Para Malaikat Allah Memberikan Pengumuman Ya Malaikat Ta'alu Hei Malaikat Malaikatku Kesini Lebih Inni Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Sesungguhnya Aku Malaikat Akan Menjadikan Nanti Di Muka Bumi Ini Manusia Yang Akan Aku Jadikan Khalifah Yang Mengatur Satu Dengan Yang Lain Nanti Turun Temurun Satu Mengganti Satunya Satunya Mati Ganti Satunya Lagi Satunya Mati Diganti Satunya Lagi Khalifah Fil Art Mungkin Lihat Coros Ini Kok Bakal Saya Mengatur Bumi Menung So Sebagai Pengganti Aku Maksudnya Apa Nanti Yang Ngatur Bumi Manusia Malaikat Menjawab Ataj Alu Fihah May Yuf Situ Fihah Way As Fik Timah Wahai Allah Apa Apakah Engkau Akan Menjadikan Makhluk Baru Lagi Iya Betul Bukankah Manusia Tempatnya Bikin Pengerusakan Bukankah Manusia Itu Nanti Akan Saling Bunuh Membunuh Wa Nahnu Nusabihu Bihamdika Sendakan Kami Ini Ya Allah Sudah Setiap Hari Setiap Waktu Bertasbeh Kepadamu Dengan Memujimu Dan Mensucikan Dijawab Dijawab Oleh Allah Kala Diam Malaikat Aku Tidak Perlu Banyak Omong Karena Apa Ini A'lamu Malat A'lamun Karena Sesungguhnya Aku Tahu Segala Sesuatu Yang Kalian Ini Para Malaikat Tidak Mengerti Meneng Ya Siap Gusti Lahirlah Nabi Adam Alaihissalatu Wassalam Nabi Adam Diberi ilmu Oleh Allah Tahu Jumlahnya Gunung Tahu Namanya Ikan Tahu Namanya Tanaman Tahu Dalam Mengatur Dunia Ini Sudah Ngerti Diberi Ngerti Oleh Allah Nabi Adam Waktu Lahir Mengucapkan Ketika Bersin Hacem Gitu Malaikat Mengucapkan Anapan Manusia Tadi Berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka Allah Menjawab Yarhamu Kau Memang Manusia Yang Disayang Yang Dirahmati Oleh Allah Maka Semua Para Malaikat Setelah Baca Subhanallah Dengar Nabi Adam Baca Alhamdulillah Langsung Meniru Wiritanya Dua Subhanallah Alhamdulillah Akhirnya Wa Allama Adama Asma Akul Laha Tumma Aradahum Alal Malaikah Wa Allama Dan Allah Mengajarkan Memberi Ilmu Adama Kepada Nabi Adam Al Asma Semua Nama Nama Padahal Malaikat Tidak Pernah Diadari Tidak Ngerti Tumma Aradahum Maka Menunjukkan Allah Kepada Para Malaikat Atam Dipanggil Malaikat Dipanggil Fakallah Maka Allah Bertanya Ambi Uni Bi Asma Iha Ula Ing Kuntum Tadiqin Hei Para Malaikat Dulu Kamu Yang Mengatakan Nakhnu Nusab Bihu Biham Dikawan Nukod Disulak Dulu Kau Yang Mengatakan Ataj Alu Fiyah Mayus Fiyah Wayas Fikud Dima Sekarang Ini Adam Disini Kamu Sekalian Saya Tanya Apa Nama Ini Apa Ini Apa Ini Apa Ini Polu Maka Malaikat Menjawab Dengan Sepertan Malaikat Menjawab La Il Malana Subhanaka La Il Malana Illa Ma Allamtana Wahai Allah Kami Bisanya Cuman Mengucap Subhanallah Kami Bisanya Mengucapkan Alhamdulillah Itu Itu Pun Saya Dapat Ilmu Ketika Nabi Adam Bersin Maka Kami Mengucapkan Alhamdulillah Niru Nabi Adam Maka Saya Menyerah Ya Allah Akhirnya Sudah Semua Para Malaikat Berkumpul Disini Semua Para Penduduk Surga Kumpul Disini Semua Setan Iblis Kumpul Disini Mulai Sekarang Karena Adam Ini Punya Ilmu Karena Adam Ini Yang Siap Menjadi Khalifah Di Muka Bumi Maka Kalian Usjudu Sujudlah Kepada Adam Harus Hormat Kepada Adam Pasah Jadu Maka Rombongan Malaikat Semuanya Pada Sujud Ilah Iblis Kecuali Ratunya Setan Mbahe Setan Yang Namanya Iblis Maka Pekerjaan Itu Ablasa Yublisu Iblasan Tiang Jawa Timur Ngarani Wong Kokean Cangkem Wong Kokean Om Ini Iblas Jadi Iblas Ini Saking Kata-kata Iblas Maksudnya Keturunan Atau Ketulungan Atau Dibantu Oleh Iblis Ila Iblis Iblis Jari Pasturan Eblas Jadi Yang Jangan Setan Atau Mbahe Setan Yang Orang Gelam Tidak Kau 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 Orang Sujud Dewi Setan Kenapa Ila Iblis Kata Iblis Setan Orang Gelam Milor Rata Ceruk Setan Kenakan Ceruk Iblis Ila Iblis Aba Wastak Bar Bangkang Ngeyel Wastak Baru Langsombong Wagana Minal Kafirin Sampai Titik Yang Terakhir Sing Asline Penduduk Suargo Murtad Kafir Ura Gelem Manut Datang Perintah Gosti Allah Aku Jenen Kafir Akhirnya Ditakani Wahai Iblis Kenapa Kau Tak Perintah Tak Kong Sujud Neng Adam Kau Ora Gelem Jawabin Apa Pan Jenengan Gosti Kau Lak Tani Min Narin Wakh Lak Tahu Mintin Pan Jenengan Damel Kula Soko Geni Adam Soko Lempung Soko Lemah Hebat Kula Tahu Gosti Masa Kula Lu Hebat Ini Kok Dikon Sujud Nabi Adam Semestinya Adam Kayak Sujud Teng Kula Dikon 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 Gosti Allah Malah Gosti Allah Dia Diatur Itulah Keindahan Itulah Tekenario Itulah Allah Menciptakan Manusia Ben Sempurna Alhamdulillah Maka Manusia Yang taat Kepada Allah Digolongkan Seperti Malaikat Tapi Orang Yang Kurang Ajar Digolongkan Dengan Ratunya Setan Namanya Ib Ible Na'udhu Bilah Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Nomor berikutnya Nomor 6 Nabi Adam Ya Nikah Dengan Siti Hawa Ya Setelah Nabi Adam Waktu itu Di surga Kemudian Sudah asik Di surga Bersama Istrinya Sampai Berapa Tahun Sudah Asik Di surga Tapi Karena Dendam Lama Oleh Iblis Masih Ada Setiap Gerak Geriknya Nabi Adam Di Di surga Itu Diteliti Terus Nabi Adam Hidup Sendiri Namanya Manusia Hidup Sendiri Tidak Enak Maka Setelah Sholat Maghrib Atau Setelah Maghrib Katanya Disini Ceritakan Nabi Adam Ini Ngantuk Mau Tidur Menangis Kepada Allah Apalah Arti Dunia Atau Surga Yang Nikmatnya Segiti Banyak Akan Tetapi Tidak Ada Saya Pendampingnya Ya Allah Akhirnya Diambilkan Dari tulangnya Nabi Adam Tadi Tulang yang Bengkok Tulangnya Nabi Adam Diambil Dijadikan KUN Jadilah Kamu Manusia Baru Jadilah Wanita Cantik Kruget Kruget Disamping Nabi Adam Allah Akhirnya Nabi Adam Berkumpul Dengan Istrinya Yang Bernama Hawa Di Surga Ya Adam Uskun Anta Wazaw Jukal Jannata Wakula Min Harag Dan Haytu Syaitu Ma Walat Akhrab Hadis Syajar Rata Fatakuna Min Azal Limin Ya Adam He Adam Uskun Sakinah Kamu Tenteram Kamu Anta Engkau Wazaw Jukal Dan Istrimu Atau Pasanganmu Al Dan Nata Di Surga Selamat Semoga Kau Menjadi Keluarga Yang Sakinah Di Surga Allah Sallallahu Muhammad Ditambahi Lagi Sekarang Samawa Sakinah Mawadda Warah Allah Nah Nabi Adam Begitu Ketemu Bojone Wong Menungso Wong Lanang Ketemu Karu Wong Wadda Wah Nabi Adam PDKT Dengan Hawa Eh Jangan 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 Cedek Cedek Karu Bojomu Lepripon Bacalah Dulu Salawat Kepada Kekasihku Muhammad Sallallahu Aleyh Wasallam Akhirnya Allah Masalli Ala Sayyidina Allah Masalli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Waktu itu Belum ada Sahadat Sahadatnya Mungkin Asyadu Ala Ala Allah Tendak Allah Sallala Muhammad Akhirin Apa Eh Adam Kuih Bujomu Tenang Nis Warga Santai Di Warga Sakinah Di Surga Tapi Awas Buah Kuldi Satu Pohon Ini Jangan Dimakan Ya Siap Kusti Kata Nabi Adam Siap Kusti Kata Siti Hawa Akhirnya Ya Yang Namanya Iblis Ini Tadi Muter Muter Di Intek Terus Ini Orang Baru Kok Jadi Mantan Di Surga Orang Baru Kok Asik Di Surga Ya Si Parani Hei Berapa Lama Kau Tinggal Disini Bahwa Ceritanya Panjang Sekali Akhirnya Apa Kamu Apa Yang Diperboleh Semua Diperbolehkan Kecuali Satu Pohon Ini Yang Tidak Boleh Dimakan Buahnya Pohon Tidak Boleh Dimakan Oke Kalau Begitu Terima Kasih Besok Datang Lagi Eh Tau Tidak Adam Tau 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 Kenapa Dilarang Makan Buah Ini Ya Saya Tidak Tau Saya Ini Beri Beri Nasihat Ya Apa Nanti Nek Kue Mangan Buah Kuldi Ngerti Artinya Kuldi Apa Kuldi Kholi Di Nafiha Selamanya Kau Akan Di Surga Kau Pilih Hidup Di Surga Kau Pilih Di Neraka Kau Pilih Di Surga Atau Di Dunia Saya Pilih Di Surga Kau Yang Nenek Mati Maka Kau Kau Itu Nanti Kalo Kau Milih Surga Biar Kau Kholidin Kekal Makan Itu Ambil Pohon Itu Tidak Apa Apa Aku Aku Nasihat Aku Tak Ngomong Tak Kandani Aku Aku Pengalaman Aku Kau Siti Akhirnya Kau Tidak Ada Aku Kepingin Aku Nyidam Kepokan 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 Demi Bujuk Yang Nabi Atam Siti Yang Ngerayu Yang Bujuk Setan Yang Ngerayu Bujuk Ini Sampai Sampai Saki Kepokan Kumpul Bujuk Ini Dung Allah Dan Nib Saitan Nib Saitan Nama Raja Tana Setan Lanang Kepokan Setan Wedok Memang Selalu Menggoda Selalu Saling Mengganggu Kadang-kadang Seng Lanang Digoda Seng Wedok Kadang-kadang Seng Wedok Digoda Seng Lanang Dua Dua-duanya Jadi Setan Karo-karo Nanti Nanti Kocok Doa Satu lagi Akhirnya Apa Begitu Nabi Adam Mengambil Buah Ini Sudah Sungguh Terlalu Manusia Dilarang Kocok Nge Nge Yel Dikengken Manut Allah Kok Malak Manut Iblis Akhirnya Dak Ruwet Ruwet Dua-duanya Sing Eneng Suwargon Itu Wau Ditok Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Iblis Bahkan Suka Menipu Mengganggu Nabi Adam Juga Nopo Menikah Bagian Sing Gampang Dirayu Oleh Setan Inna Saito Nalakum Adu Wum Mubiin Menung Sotak Kandani Kabaya Setan Dikimu Somu Sing Bener Bener Nyoto Baik Setan Sing Ketok Atau Setan Sing Dilesep Neng Atimu Mila Waspadala Waspadala Awas Dengan Gangguan Setan Nabi Adam Krono Diusir Melayu Kaget Dalam Kadaan Telanjang Dalam Kadaan Udo Udo Krono Kalo Mbutan Ngerti Ini Hanya Cerita Sejarah Nabi Adam Nyaut Kodong Diusir Diusir Nutupi Auro Diblock Diblock Tendunya Pas Diuncal Nabi Adam Nyaut Godong Jendunya Jendunya Saat ini Godong Ditandur Jendunya Daun Atau Buah Tin Separin Diterakan Terus Nabi Nabi Adam Nyankin Nabi 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 Tula Tulaiman Tulaiman Terus Ngowam Nyangking Sici Jendunya Tongkate Nabi Musa Terus Terakhir Buatin Kemudian Yang Anu Bawa Kayu Dari surga Namanya Kayu Garu Jadi Singkat Itu Enam Itu Tadi Allah Mas Sallallahu Muhammad Akhirnya Apa Nabi Adam Hidup Di Dunia Ngalami Kesusahan Yang Jauh Berbeda Ora Koyok Neng Suar Apa Yang Terjadi Di Dunia Nek Kepingin Mangan Yaku Dunandur Nek Kepingin Ngumbeh Yaku Nganggo Sumur Ya Subhanallah Akhirnya Subhanallah Setelah Ketemu Dengan Nabi Adam Dengan Siti Hawa Dibeli Rizki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Punya Anak Sekitar Empat Ratus Anak Allah Mas Sallallahu Muhammad Kemudian Punya Anak Yang Pertama Ya Punya Anak Yang Pertama Kobil Habil Kemudian Sis Ya Kobil Habil Sis Kemudian Yang Perempuan Juga Tiga Kembar 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 Tiga Jadi Sekali Tiga Kali Beranak Ini kok Anaknya Kembar Laki Perempuan Kembar Laki Perempuan Kembar Laki Perempuan Akhirnya Anak Sama Anak Dikawin Silang Bakyu Itu Adik Adik Masih Itu Adik Itu Bakyu Zaman Belum Ada Sare At Apapun Alhamdulillah Singkat Cerita Gara Gara Anak Ini Rebutan Bojo Rebutan Pacar Akhirnya Kobil Dibunuh Oleh Yang Bernama Habil Dibunuh Oleh Kobil Nabi Atta Masih Kurang Ajar Anak Kuluro Di Hukum Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Waktu Itu Membunuh Belum Ada Hukum Ya Memang Inilah Manusia Kadang Kadang Rebutan Duit Atau Rebutan Bojo Sampai Paten Binaten Na'udhu Na'udhu Billah Akhirnya Dua-duanya Ini Kobil Juga Termasuk Tidak Diberi Keturunan Oleh Allah Yang Diberi Keturunan Adalah Nabi Sis Yang Diangkat Nabi Sis Sampai Mengeluarkan Anak Cucu Belanjutnya Lahirlah Nabi Idris Alaih Salatu Wasallam Bismillah Irrohman Irrohim Maka Nabi Adam Alaih Salatu Wasallam Ketika Isra Mi'rod Bertemu Dengan Cucunya Yang Bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Inilah Merupakan Kebanggaan Nabi Adam Kepada Dunia Bahwa Saya Adalah Manusia Pertama Yang Mempunyai Nabi Terakhir Yang Bernama Nabi Muhammad Mad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Adam Pesan Kepada Nabi Muhammad Hati-hati Kamu Cucuku Muhammad Karena Setelah Kedadian Isra Mi'rod Ini Cepat Atau Lambat Kau Nanti Akan Meninggalkan Kota Mekah Dan Nanti Tempat Mu Tempat Da'wah Mu Adalah Kota Madinah Ya Sekali Lagi Kau Nanti Akan Hijrah Ke Medina Persis Seperti Aku Yang Tadinya Di Surga Kemudian Aku Diturunkan Oleh Allah Dijatuhkan Oleh Allah Kedunia Aku Tidak Bertemu Dengan Ibumu Selama 400 Tahun Ada yang Mengatakan Selama 600 Tahun Baru Ketemu Kemudian Bismillah Irrahman Irrahim Nabi Agung Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu 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 Sallallahu